Baiklah. Zuawan membawa Yao Xiangjun ke roda ruang waktu dan meraih Pil Emperor Turtle di tangannya. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju selatan. Raja Luosha meleset. Ia menatap roda ruang waktu dan mengerutkan kening. Kekuatan ruang waktu lagi. Bagaimana alat terbang ilahi anak ini bisa secepat itu? Tapi apakah kamu pikir kamu bisa menyingkirkanku seperti ini? Saat dia berbicara, Raja Iblis mengambil langkah maju yang besar. Kecepatannya sangat cepat, dan dia langsung mengusir pasukan roh jahat di belakangnya. Luosha King tidak pernah serius sebelumnya. Sekarang dia serius, kecepatannya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Di roda ruang waktu, Zuawan melihat bahwa dia belum melepaskan diri dari Raja Luosha. Sebaliknya, Raja Luosha semakin mendekat. Pupil matanya tanpa sadar menyusut. Sialan, Raja Luosha masih sangat cepat. Zuawan, tidak bisakah alat terbangmu yang jelek itu terus berakselerasi? Pil Emperor Turtle tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Zuawan terdiam. Dia mengeluarkan kristal yang tampak seperti hati dari cincin rohnya. Ini adalah hati ruang waktu yang diperoleh Zuawan. Roda ruang waktu terbentuk dari komponen inti cakram ruang waktu. Begitu disempurnakan, kecepatannya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Bahkan Elefe Hautian, yang berada di alam pencerahan kehidupan, mungkin tidak dapat mengejarnya. Oleh karena itu, Zuawan biasanya tidak menggunakan roda ruang waktu. Tapi sekarang kecepatan Luosha King jauh lebih cepat daripada Elefe Hautian, Zuawan tidak punya pilihan selain menggunakan roda ruang waktu. Fungsi utama roda ruang waktu bukanlah kekuatan ruang waktu yang kuat di dalamnya, namun roda ruang waktu dapat menggandakan kecepatan alat dewa terbang. Roda ruang waktu Zuawan disempurnakan dari komponen inti cakram ruang waktu. Tidak diragukan lagi, itu adalah yang paling cocok dengan roda ruang waktu. Oleh karena itu, efek akselerasi roda ruang waktu adalah yang terbaik. Ketika Zuawan menempatkan posisi inti roda ruang waktu, kecepatan roda ruang waktu tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Raja Luosha yang semakin dekat, perlahan-lahan ditarik menjauh oleh roda ruang waktu. Pada akhirnya, Raja Luosha terguncang sepenuhnya oleh roda ruang waktu. Fiu, nak, artefak terbang ilahi milikmu ini tidak buruk. Kecepatannya sungguh mengerikan. Kura-kura Kaisar Pil menatap roda ruang waktu yang tampak biasa itu dengan heran. Ia tidak menyangka roda ruang waktu Zuawan begitu cepat. Bahkan Zuawan sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia meletakkan jantung ruang waktu di roda ruang waktu. Dia tidak menyangka efeknya akan begitu jelas. Berapa banyak roh jahat yang ada di lembah kematian? Zuawan tiba-tiba bertanya dengan sungguh-sungguh. Kura-kura Raja Eliksir merenung sejenak, lalu tertawa hampa dan berkata, jumlahnya begitu banyak sehingga aku bahkan tidak dapat menghitung semuanya. Bagaimanapun, roh-roh jahat ini sebenarnya dapat diciptakan oleh Raja Raksasa. Aku khawatir tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk menduduki seluruh alam rahasia Pililahi. Murid Zuawan menyusut. Dia tidak menyangka akan ada begitu banyak roh jahat. Dengan kata lain, alam rahasia Pililahi akan segera jatuh ke tangan pasukan roh jahat. Kita harus keluar dulu. Ayo ke pintu keluar dulu. Setelah mengatakan itu, Zuawan mengendalikan reinkarnasi ruang waktu dan terbang menuju pintu keluar alam rahasia Pililahi. Sebelum memasuki alam rahasia Pililahi, tetua kedua telah memberitahu Zuawan lokasi keluarnya alam rahasia Pililahi. Ada total tiga pintu keluar di alam rahasia Pililahi. Kali ini, Zuawan sedang menuju pintu keluar terdekat. Setelah Zuawan melepaskan diri dari Raja Raksasa, Raja Raksasa juga berhenti. Sialan, manusia ini sebenarnya memiliki alat dewa terbang yang sangat kuat. Aku terlalu ceroboh. Akan tetapi, sekarang setelah alam rahasia Pililahi telah disegel, selama mereka masih berada di alam rahasia Pililahi, kedua kultifator manusia ini tidak akan bisa melarikan diri. Raja Raksasa dengan dingin mendengus, lalu berjalan kembali. Dia sekarang berada terlalu jauh dari pasukan roh jahat. Dia harus kembali dan memerintahkan roh-roh jahat itu. Jika tidak, roh-roh jahat itu akan jatuh ke dalam kekacauan jika tidak ada yang memerintahkan mereka dalam waktu lama. Jauh di selatan, garis biru mendarat di atas barisan gunung yang tertutup salju, memperlihatkan sosok cantik yang putus asa. Kakak senior, aku minta maaf. Ini semua salahku. Aku lebih memilih mengorbankan diriku sendiri. Kenapa kamu begitu bodoh menyelamatkanku? Ini adalah seorang wanita muda yang tampak biasa saja. Pada saat ini, wajahnya dipenuhi air mata, dan dia menangis dengan sedih. Tidak, aku harus mencari kepala istana. Sekarang, hanya kepala istana yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkan kakak senior. Mata wanita ini dipenuhi tekat. Surui, mengapa kamu di sini? Saat wanita ini hendak berdiri, terdengar suara terkejut, menyebabkan tubuhnya menjadi kaku. Tuan istana, apakah itu benar-benar Anda? Wanita itu tiba-tiba berbalik dan menatap wanita cantik berkerudung di depannya. Matanya yang indah dipenuhi air mata. Wanita cantik bercadar itu tidak lain adalah kepala istana Jingyun. Dia kebetulan melewati tempat ini, dan indra ketuhanannya menyapu Surui, jadi dia sengaja berhenti. Di mana siangjun, kepala istana Jingyun memandang Surui, yang menangis sedih, dan mengerutkan kening. Dia punya firasat buruk di hatinya. Kepala istana, maafkan aku, kakak senior, dia. Surui memikirkan hal yang menyedihkan itu dan menangis lagi. Untungnya, dia dihentikan oleh istana Master Jingyun. Kemudian, di bawah instruksi kepala istana Jingyun, Surui menceritakan semua yang telah terjadi sebelumnya. Setelah mendengar itu, Master Istana Jingyun berubah drastis. Dia mengutuk dalam hati, dan dengan lambayan tangannya, dia juga membawa Surui ke dalam bunga dan bergegas ke utara. Saya harap saya masih bisa sampai tepat waktu. Saya benar-benar tidak menyangka hal sebesar ini akan terjadi di Deat Fali. Istana Master Jingyun mengerutkan kening. Meskipun dia tahu bahwa Yao Xiangjun memiliki kekuatan suci hidup dan mati yang ditinggalkan oleh kepala istana dari istana keinginan yang disengaja, dari deskripsi Surui, kekuatan raksasa setinggi 300 meter itu tidak terduga. Ia bahkan menunjukkan tanda-tanda melampaui para ahli alam pencerahan kehidupan. Oleh karena itu, kepala istana Jingyun sekarang sangat mengkhawatirkan keselamatan Yao Xiangjun. Setelah beberapa saat, kepala istana Jingyun melihat titik hitam yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan di utara. Dia tahu bahwa ini pasti roh jahat. Di antara roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya ini, dia juga melihat Raja Luosha, yang menonjol seperti burung bangau di antara ayam. Di mana Xiangjun? Kepala istana Jingyun tidak menahan diri sama sekali saat dia melepaskan aura kuat dari alam pencerahan kehidupan. Aura menakutkan itu seperti badai yang tak terhitung jumlahnya, menghancurkan semua roh jahat di sekitarnya hingga menjadi ketiadaan. Mata indah kepala istana Jingyun menatap Raja Luosha dengan penuh permusuhan. Raja Luosha memandang istana Master Jingyun, mengjilat bibirnya dan berkata, alam pencerahan kehidupan. Aku tidak menyangka akan ada seorang kultifator alam pencerahan kehidupan di alam rahasia pil ilahi ini. Kekeke, kebetulan saja aku membutuhkan daging dan darah seorang kultifator alam pencerahan kehidupan untuk memberi makan diriku sendiri. Adapun Xiangjun yang kau bicarakan, mungkinkah itu gadis kecil yang ku rawat sebelumnya? Haha, gadis kecil itu sudah menjadi santapanku. Harusku katakan, kekuatan ilahi kehidupan dan kematian benar-benar lesat. Sambil berkata demikian, Raja Luosha mencibir dan meninju tanpa ampun ke arah kepala istana Jingyun. 2422 Ledakan Raja Luosha sama sekali tidak menahan diri dalam pukulan ini. Angin dari pukulannya menyapu langit, menyebabkan seluruh langit berubah warna. Seolah-olah badai yang mengerikan sedang terjadi. Mata indah Tuan Istana Jingyun menyipit, memperlihatkan ekspresi yang sangat serius. Tangan Master Istana Jingyun yang seperti giok membentuk bentuk anggrek, dan energi ilahi kehidupan misterius berkumpul di tangannya yang seperti giok. Ia menghantam udara, dan bayangan ilusi kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya melayang di kehampaan. Bang! 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 Dalam sekejap, energi tinju Raja Luosha dan jari-jari berbentuk anggrek milik Master Istana Jingyun bertabrakan di kehampaan. Mereka bertabrakan tiga kali dalam sekejap, dan setiap tabrakan menyebabkan ledakan yang sangat memekatkan telinga. Degup! Degup! Tuan Istana Jingyun mengerang teredam dan mundur lebih dari sepuluh langkah. Tubuh besar Luosha King bergetar sedikit, tapi dia hanya mundur beberapa langkah. Dari hasil pertukaran ini terlihat jelas siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Menarik! Kekuatanmu lebih kuat daripada rata-rata penggarap alam pencerahan kehidupan. Tampaknya daging dan darahmu pasti lebih enak daripada rata-rata penggarap alam pencerahan kehidupan. Luosha King mengjilat bibirnya, dan matanya menunjukkan ekspresi serakah. Seolah-olah orang di depannya adalah makanan lesat yang tiada taranya. Mata indah kepala Istana Jingyun mengernyit, dan dia berkata dengan dingin, Di mana Siangjun? Aku tidak merasakan auranya padamu. Kepala Istana Jingyun mulai tenang. Posisi Yao Siangjun di Istana Surgawi 6 keinginan sangatlah istimewa. Dia secara alami memiliki tanggung jawab untuk melindungi Yao Siangjun, dan dia juga telah memberikan tandanya sendiri pada Yao Siangjun. Dia hanya bisa merasakan tanda ini dalam jarak tertentu. Bahkan jika Yao Siangjun mati di tangan Raja Luosha, dia masih bisa menemukan tubuh Yao Siangjun melalui tanda ini. Namun, dia tidak merasakan apapun di dekatnya. Jelas sekali, Yao Siangjun tidak ada di dekatnya, dan kemungkinan besar dia masih hidup. Memikirkan hal ini, kepala Istana Jingyun merasa sedikit lebih baik. Jika Yao Siangjun telah meninggal, dia tidak akan memiliki wajah untuk bertemu dengan kepala istana dari Istana Surgawi 6 keinginan. Dia bahkan mungkin akan dihukum. Raja Luosha tidak menjawab pertanyaan Tuan Istana Jingyun. Tuan Istana Jingyun adalah makanan lesat di matanya, dan dia tidak akan membiarkan makanan seperti itu berlalu begitu saja. Simpan orang ini. Raja Luosha mengeluarkan raungan rendah. Seketika, pasukan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya menyerang Master Istana Jingyun seolah-olah mereka sudah gila. Kepala Istana Jingyun melepaskan auranya tanpa menahan diri, membentuk lingkaran pertahanan yang menakutkan yang menyebabkan roh-roh jahat meledak satu demi satu ketika mereka mendekatinya. Namun, jumlah roh jahat itu terlalu banyak. Mereka datang satu demi satu, menyebabkan energi Master Istana Jingyun terkuras abis. Raja Luosha tidak peduli dengan hidup dan mati roh-roh jahat itu. Karena dia memiliki begitu banyak roh jahat di sini, dia tidak merasa sakit hati bahkan jika ribuan atau puluhan ribu dari mereka mati. Selama dia bisa menggunakan roh-roh jahat sebagai umpan meriam untuk menguras abis Master Istana Jingyun, dia tentu saja bersedia melakukannya. Kepala Istana Jingyun juga menyadari tujuan Raja Raksasa, dan ekspresinya berubah jelek. Sekarang dia yakin bahwa Yao Xiangjun masih hidup. Mengenai keberadaannya secara spesifik, dia masih belum yakin. Selain itu, kekuatan Raja Raksasa terlalu menakutkan. Dia akan berada dalam posisi yang dirugikan jika dia melawan keberadaan seperti itu secara langsung. Sekarang, dia juga berpikir untuk mundur. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Kita akan menemukan Xiangjun jika waktunya tiba. Memikirkan hal ini, kepala Istana Jingyun membentuk segel dengan tangannya yang seperti batu giyok. Seketika, kelopak bunga merah mulai melayang di sekelilingnya. Semakin banyak kelopak bunga yang melayang keluar. Seketika, lautan bunga terbentuk di sekitar Istana Master Jingyun. Tidak terbatas, seperti lautan merah. Lautan bunga berputar di sekitar Istana Master Jingyun dan mulai berputar. Apalagi kecepatan putarannya pun semakin meningkat. Kekuatan robek yang dihasilkan oleh perputaran lautan bunga sangatlah mengerikan. Roh-roh jahat yang menerkamnya hancur berkeping-keping saat mereka menyentuh lautan bunga. Hampir tidak ada satupun roh jahat yang mampu menerobos hamparan lautan bunga. Setelah membersihkan roh-roh jahat yang mengganggu di sekitarnya, kepala Istana Jingyun mengetukkan kakinya yang seperti batu giyok dan dengan cepat terbang ke arah selatan. Raja Luosha telah mengetahui niat Tuan Istana Jingyun. Melihat Tuan Istana Jingyun berencana melarikan diri, dia mendengus dingin. Telapak tangannya, yang seperti kipas daun katail, tiba lebih dulu dan menghantam jalan yang dilewati oleh Tuan Istana Jingyun. Kepala Istana Jingyun merasakan angin telapak tangan yang mengerikan. Dia tahu bahwa jika dia terus melarikan diri di jalan ini, dia pasti akan bertabrakan dengan telapak tangan besar itu. Tak berdaya, Kepala Istana Jingyun hanya bisa mundur dan menghindari telapak tangan itu. Ku bilang, kamu sekarang adalah mangsaku. Jangan mencoba melarikan diri. Raja Luosha mencibir dingin. Telapak tangan yang menyerang tiba-tiba berubah arah dan menyapu ke arah Master Istana Jingyun. Kepala Istana Jingyun mendesah pelan. Tangannya yang seperti batu giyok mencengkeram kekosongan. Tanpa disadari, sebuah pedang panjang dengan pola aneh muncul di telapak tangannya. Pedang panjang ini diukir dengan berbagai macam pola. Misalnya, ada bunga mawar, lili, davodil, dan bunga-bunga umum lainnya. Ada juga bunga-bunga langka lainnya seperti begonia, devil snare, dan sebagainya. Si Mei. Kepala Istana Jingyun memegang pedang di tangannya yang seperti batu giyok dan menebasnya dengan ganas dari atas. Cahaya pedang itu seperti air. Pedang itu benar-benar berubah menjadi mawar ungu besar dan turun di depan telapak tangan besar itu. Saat mawar ungu mendarat di pohon palem, pohon palem itu tampak membeku dan berhenti total di udara. Tangan Master Istana Jingyun yang seperti giyok tidak berhenti. Dia menebas lagi dan berteriak, makam jerat setan. Cahaya pedang ini berubah menjadi bunga jerat iblis yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah jerat bunga iblis yang tak terhitung jumlahnya, sebuah batu nisan besar muncul. Batu nisan besar dengan bunga jerat setan yang mengambang di atasnya seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Itu menabrak telapak tangan itu dengan keras. Seketika, telapak tangan besar itu terlempar. Master Istana Jingyun menebas beberapa kali lagi. Setiap tebasan adalah bunga yang berbeda. Bunga-bunga itu terlihat indah dan sangat kuat. Saat dia melepaskan telapak tangannya, kepala Istana Jingyun memanfaatkan kesempatan itu dan melompat menjauh. Dia ingin melarikan diri dari tempat ini. Namun, Raja Luosha jelas tidak mudah untuk dibodohi. Raja Luosha mendengus dingin. Tangan kirinya yang kosong tiba-tiba mencabut pedang tulang besar dari punggungnya. Gemuruh. Saat Raja Luosha mencabut pedang tulang, dia mengayunkannya dengan ganas ke arah yang ditinggalkan oleh Kepala Istana Jingyun. Pedang tulang itu terlalu panjang. Master Istana Jingyun masih berada dalam jangkauan pedang tulang itu. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia dikejutkan oleh angin yang tercipta dari ayunan pedang tulang itu. Istana Master Jingyun bahkan tidak memikirkannya. Dia segera mengangkat pedang panjang di tangannya dan menghadapi serangan itu. Pedang tulang itu terlalu cepat. Master Istana Jingyun hanya bisa menggunakan postur ini untuk menangkis serangan itu. Bang! 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 Pedang tulang itu menghantam pedang panjang. Dalam sekejap, terdengar tiga suara aneh. Seolah-olah pedang tulang itu telah menghantam pedang panjang tiga kali dalam sekejap. Wajah cantik Istana Master Jingyun berubah drastis. Pedang tulang itu hanya menyerang sekali. Dua waktu lainnya adalah saat pedang tulang menyentuh pedang panjang. Dua kekuatan tersembunyi dilepaskan saat pedang tulang mengenai pedang panjang. Dua ribu empat ratus dua puluh tiga. Istana Master Jingyun memuntahkan setegup darah dan mundur. Seratus bunga tisel. Saat dia memuntahkan darah, nyonya Istana Jingyun segera menggunakan jurus terkuatnya, Hundred Flower Tisel. Pedang ilahi tuan Istana Jingyun disebut Pedang Seratus Bunga. Ada ratusan jiwa bunga yang terukir di atasnya, dan setiap jiwa bunga sangat kuat. Istana Master Jingyun dapat memobilisasi kekuatan jiwa bunga kapan saja. Hundred Flower Tisel adalah jurus yang dapat memobilisasi kekuatan ratusan jiwa bunga sekaligus. Jurus ini dapat langsung melepaskan jurus yang mengerikan. Segala jenis jiwa bunga dicurahkan dari pedang seratus bunga, membentuk lautan bunga yang tak terbatas. Segala jenis jiwa bunga membentuk lautan bunga yang berwarna-warni. Lautan bunga yang sangat besar terus berkembang. Pedang tulang yang telah ditembakkan terlempar ke lautan bunga. Adapun Raja Raksasa, dia tanpa sadar didorong mundur oleh energi yang kuat. Matanya menunjukkan ekspresi keheranan. Lautan bunga itu tumbuh semakin besar dan mulai menelan roh-roh jahat di sekitarnya. Sejumlah besar roh jahat mati, seolah-olah mereka sedang dibersihkan. Hati Raksasa King sakit saat melihat ini. Tak berdaya, Raja Raksasa hanya bisa memerintahkan pasukan roh jahat mundur untuk menghindari kekuatan seratus bunga tissel. Bahkan Raja Raksasa pun takut dan tidak terus bergerak maju. Bahkan Raja Raksasa pun merasa kekuatan hundred flower tissel sangat mengerikan. Jika ia memaksakan diri masuk ke lautan bunga, ia pasti akan terluka parah. Raja Raksasa pasti tidak akan melakukan itu. Kultifator wanita manusia ini cukup terampil. Tunggu sampai kekuatan jurus ini berangsur-angsur-surut. Aku akan menangkap kultifator wanita manusia ini dan perlahan-lahan menikmati dagingnya yang lesat dan esensi dari jembatan langit ilusi. Raja Raksasa mengjilat bibirnya. Sebaliknya, keinginannya terhadap kepala istana Jing Yun menjadi semakin kuat. Lautan bunga tidak bertahan lama. Secara bertahap layu dan tersebar. Raja Raksasa mendengus dingin dan menebaskan pedang tulang ke lautan bunga. Cahaya pedang yang kuat tercurah seperti air dan menyebarkan lautan bunga. Namun, yang membuat Raja Raksasa mengerutkan kening adalah karena dia tidak melihat sosok Master Istana Jing Yun setelah lautan bunga surut. Bajingan, aku telah ditipu. Kultifator wanita manusia yang licik itu menggunakan jurus itu tadi terutama untuk menipuku. Wajah Raja Raksasa tampak muram saat ia dengan cepat memahami detail situasinya. Namun, dia segera tenang. Dia tahu bahwa Master Istana Jing Yun pasti menderita luka parah setelah bertarung dengannya. Selama dia benar-benar menguasai alam rahasia pil ilahi, apakah itu Master Istana Jing Yun atau Zua Wen, mereka semua akan menjadi miliknya. Teruslah berbaris. Setelah Raja Raksasa selesai berbicara, dia memimpin pasukan roh jahat dan terus menuju ke selatan. Adapun para kultifator lain di alam rahasia pil ilahi, mereka akan mengalami kemalangan besar. Di tepi wilayah Barat Daya, terdapat hutan belantara yang sangat luas. Di ujung hutan belantara ini berdiri sebuah menara tinggi. Penampakan menara ini sangat mirip dengan pil tower di dunia luar. Ada nyala api emas yang menyala di puncak menara. Jika seseorang tidak memperhatikannya dengan cermat, mereka akan salah mengira itu sebagai menara pil pada pandangan pertama. Namun, para penggarap di alam rahasia pil ilahi tahu bahwa menara ini bukanlah menara pil, melainkan pintu keluar yang terhubung ke menara pil. Tentu saja, karena seluruh alam rahasia pil ilahi begitu besar, tidak mungkin hanya ada satu jalan keluar. Selain pintu keluar ini, ada dua pintu keluar lainnya di alam rahasia pil ilahi. Ketika Zua Wen tiba di dekat menara roda ruang waktu, ia segera menyadari ada yang tidak beres. Ia mendaratkan roda ruang waktu di sebuah lembah terpencil. Zua Wen dengan lembut membantu Yao Xiang Jun berdiri dan turun dari roda ruang waktu. Lalu, dia menyimpannya. Saat ini, kondisi Yao Xiang Jun sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Namun, wajah cantiknya masih pucat, seolah-olah dia belum pulih dari penyakit serius. Zua Wen, terima kasih. Kamu menyelamatkanku lagi kali ini. Yao Xiang Jun mengertakkan gigi saat dia menatap Zua Wen dengan matanya yang indah. Dia berkata dengan ekspresi yang rumit. Zua Wen tersenyum dan berkata, Kamu dan aku adalah teman, dan kebetulan aku berada di dekatmu. Ketika aku melihatmu dalam bahaya, aku tidak bisa hanya berdiam diri dan melihatmu mati. Ketika Yao Xiang Jun melihat bahwa Zua Wen tidak memiliki niat lain, dia mendesah dalam hatinya. Dia sedikit kecewa, tetapi segera, dia menenangkan diri dan melihat kemenara di depannya. Apakah kamu berencana untuk meninggalkan alam rahasia pil ilahi? Iya, sekarang setelah semua roh jahat di lembah kematian keluar, dan bahkan Raja Luosha yang mengerikan telah melepaskan segelnya, alam rahasia pil ilahi bukan lagi tempat yang aman. Tetap di sini hanya akan membawa bencana, kata Zua Wen serius. Itu benar-benar Raja Luosha, tapi aku pernah mendengar dari tuanku bahwa Raja Luosha di alam rahasia pil ilahi disegel oleh ahli konfirmasi Dao. Secara umum, tidak mungkin untuk membuka segelnya, jadi bagaimana Luosha Raja keluar? Yao Xiang Jun mau tidak mau bertanya dengan heran. Dia tahu banyak tentang alam rahasia pil ilahi, dan dia juga tahu sedikit tentang asal-usul lembah kematian. Ketika dia melihat raksasa itu sebelumnya, dia sudah menduga bahwa itu adalah Raja Luosha. Namun, ketika dia mengingat apa yang dikatakan tuannya, dia menjadi ragu-ragu. Sekarang Zua Wen telah secara langsung menunjukkan bahwa itu adalah Raja Luosha, itulah sebabnya dia begitu terkejut. Itu memang Raja Luosha. Mengenai bagaimana dia bisa keluar dari segel, aku tidak tahu. Terlebih lagi, Raja Luosha ini sangat kuat. Meskipun tampaknya dia hanya berada di alam pencerahan kehidupan, Raja Luosha ini telah disegel terlalu lama, jadi kekuatannya telah menurun. Selama kita memberi Raja Luosha cukup waktu, kekuatannya akan terus meningkat. Pada saat itu, kita tidak akan mampu melawannya. Oleh karena itu, meninggalkan alam rahasia pil ilahi sekarang dan menyegelnya sepenuhnya adalah cara terbaik untuk melakukannya, kata Zua Wen dengan suara yang dalam. Yao Xiang Jun menganggupkan kepalanya, tapi matanya yang indah dipenuhi kekhawatiran. Bibi bela diri saya masih berada di alam rahasia pil ilahi, apakah Anda ingin saya memberi tahu dia? Kamu bisa memberi tahunya. Jika dia bisa datang, itu akan sangat membantuku. Zua Wen menganggupkan kepalanya dan berkata, Master Istana Jing Yun adalah ahli alam yang mencerahkan kehidupan. Jika dia mendapat bantuan ahli seperti itu, akan lebih mudah bagi Zua Wen untuk melarikan diri dari alam rahasia pil ilahi. Meskipun pintu keluar tepat di depannya, Zua Wen tidak bodoh. Sebelumnya, dia sudah memikirkannya. Jika dia adalah Raja Luosha, apa hal pertama yang akan dia lakukan? Benar sekali, hal pertama yang dipikirkan Raja Luosha adalah segera menutup pintu keluar dan mencegah para penggarap yang masuk untuk pergi terlebih dahulu. Terlebih lagi, ketika Zua Wen baru saja mendarat, dia telah memberikan perhatian khusus pada menara itu. Memang, dia telah menemukan dengan jelas bahwa permukaan menara itu telah dirusak oleh seseorang. Mungkin, ada pembatasan yang sangat kuat pada permukaan menara itu. Zua Wen bahkan menemukan aura yang sangat familiar dari pembatas di permukaan menara. Hanya dengan sekali pandang, dia mengenali aura ini. Itu adalah aura Raja Luosha. Aku sudah memberitahu bibiku, tetapi dia tidak membalasku. Apakah kita akan memasuki menara dan meninggalkan alam rahasia ini sekarang? Yao Xiangjun bertanya kepada Zua Wen. Ya, ikuti aku. Pertama-tama kita akan menjelajahi menara itu. Setelah kita memahami situasinya, kita akan meninggalkan tempat ini. Zua Wen menganggupkan kepalanya dan memberi isyarat kepada Yao Xiangjun untuk menunggu di sini. Setelah itu, dia terbang menuju menara di depan mereka. Zua Wen sangat berhati-hati. Meskipun menara itu tampak tenang di permukaan, dia bisa mencium ada sesuatu yang tidak beres. 2.424 Suara mendesing Saat Zua Wen mencapai dasar menara, tanah di bawah kakinya tiba-tiba terbuka, dan sepasang tangan hijau mencengkram pergelangan kaki Zua Wen dan menariknya ke bawah. Zua Wen jelas tidak menyangka ada orang yang tiba-tiba menyerangnya dari bawah, jadi dia terkejut. Untungnya, reaksi Zua Wen sungguh mencengangkan. Ia mencabut pedang raja dan menebas kedua tangan hijau itu. Sepasang tangan hijau merasakan bahaya pedang raja, dan sambil mencibir, mereka menarik tangan mereka dan mengebor kembali ke tanah. Serangan pedang raja meleset. Pembudidaya manusia, kultivasi Anda tidak tinggi, tetapi reaksi Anda tidak buruk. Suara iblis perlahan datang dari belakang Zua Wen, dan kemudian sesosok tubuh yang anggun muncul dari tanah di belakangnya. Zua Wen berbalik untuk melihat sosok anggun itu, dan matanya menyipit. Sosok di depannya tingginya 10 kaki, dan penampilannya sangat mirip dengan raksasa yang ditemui Zua Wen sebelumnya. Namun, raksasa itu laki-laki, dan yang di depan Zua Wen adalah perempuan. Raksasa, mata Zua Wen muram. Raksasa perempuan itu menatap pemuda berpakaian putih di depannya dengan heran. Dia jelas terkejut karena pemuda berpakaian putih itu bisa mengenalinya. Ketika Zua Wen menyelamatkan Yao Xiangjun dari Raja Raksasa, raksasa betina dan dua raksasa lainnya telah pergi sesuai perintah Raja Raksasa, dan menuju ketiga pintu keluar untuk menutupnya. Oleh karena itu, raksasa perempuan tidak mengenali Zua Wen. Zua Wen menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia belum pernah melihat raksasa perempuan ini di samping Raja Raksasa sebelumnya, yang berarti dia telah meninggalkan Raja Raksasa atau diutus oleh Raja Raksasa. Zua Wen menatap menara di belakangnya, dan tatapannya berangsur-angsur menjadi suram. Sebelumnya, dia tidak memperhatikan dengan saksama, tetapi sekarang setelah dia memperhatikan, dia menyadari bahwa ada segel yang kuat di permukaan menara. Segel ini memiliki aura jahat Raja Raksasa, dan jelas sekali kekuatan Raja Raksasalah yang menyebabkan masalah. Bagaimana kamu tahu siapa aku? Raksasa perempuan itu terkekeh, lalu perlahan berjalan menuju Zua Wen, niat membunuh di matanya hampir terlihat. Zua Wen menatap Raksasa betina dengan dingin dan berkata, enyahlah. Kalau tidak, kau tidak akan bisa pergi nanti. Raksasa perempuan dihadapannya bahkan lebih lemah dari Raksasa yang dia temui sebelumnya. Jika Zua Wen pada waktu itu, dia mungkin takut pada Raksasa perempuan ini, tetapi sekarang setelah dia mendapatkan trate kehidupan misterius milik Elefe Houtian, Zua Wen tidak takut pada keberadaan apapun di bawah alam kehidupan tercerahkan. Faktanya, Zua Wen bahkan tidak perlu menggunakan trate kehidupan misterius untuk menghadapi Luosha perempuan. Kemampuan ruang waktunya saja sudah cukup untuk membuatnya menderita. Raksasa betina tampak seperti baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Dia memandang Zua Wen seolah-olah dia idiot dan berkata dengan dingin, kamu menyuruhku tersesat. Manusia yang seperti semut seperti kamu. Zua Wen terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Raksasa perempuan ini. Perasaan terdesak di hatinya semakin kuat. Menurut Pil Emperor Turtle, kekuatan puncak Raksasa King sebenarnya berada di Life and Death Extremities. Karena segel tersebut, kekuatannya telah turun ke Enlightened Life Realm. Namun, Zua Wen memperhatikan bahwa setelah Raja Raksasa menyerap daging dan darah para pembudidaya, kekuatannya terus pulih. Dia sekarang takut setelah Raja Raksasa menyapu seluruh alam rahasia Pil Ilahi dan membantai semua pembudidaya, kekuatannya mungkin akan pulih banyak. Saat itu, Zua Wen tidak perlu berpikir untuk tahu bahwa dia tidak akan sebanding dengan Raja Raksasa. Oleh karena itu, dia harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Memikirkan hal ini, Zua Wen langsung mengeluarkan Phagocytosis dan menyerang Raksasa betina. Saat Phagocytosis dikeluarkan, ukurannya membesar dari seukuran telapak tangan menjadi seratus kaki. Ukurannya sebesar gunung dan menyerang Raksasa betina tanpa ampun. Tubuh Raksasa betina sangat kuat. Dia melangkah maju dan meninju Phagocytosis. Namun, setelah Phagocytosis menyatu dengan dua buah dao, kekuatannya luar biasa. Raksasa betina tidak hanya tidak mampu menerbangkan Phagocytosis, tetapi dia juga menderita serangan balik yang kuat dan mau tidak mau harus mundur beberapa langkah. Raksasa betina itu menatap Phagocytosis di depannya dengan heran. Baru sekarang dia menyadari bahwa pemuda berpakaian putih di depannya itu tampaknya bukan seorang kultifator biasa. Tepat saat Raksasa betina terkejut dengan kekuatan Phagocytosis, Zua Wen melangkah maju dengan kaki kanannya. Pedang Raja di tangannya tanpa ampun menggunakan teknik Big Bang, mendistorsi dan meruntuhkan ruang waktu di sekitar Raksasa betina. Dengan bantuan kekuatan penghancur yang kuat dari distorsi ruang waktu, Raksasa betina menjerit dan mengeluarkan setegup darah. Dia dikirim terbang mundur. Berlari. Mata Raksasa perempuan dipenuhi ketakutan. Dia baru saja terbangun dari segel dan kekuatannya jauh lebih lemah dibandingkan saat dia berada di puncaknya. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan pemuda berpakaian putih ini, jadi dia segera ingin mundur. Saat Raksasa betina hendak melarikan diri, Zua Wen muncul di belakangnya seolah-olah dia bisa meramalkan masa depannya. Kemudian, dia menebas dengan Pedang Raja lagi. Pada saat ini, energi abu-abu muncul di permukaan Pedang Raja. Energi abu-abu ini membawa aura kematian. Ah, itu aura kematian. Jangan bunuh aku. Saat Pedang Raja yang terbungkus energi abu-abu menebas Raksasa betina, dia berteriak lagi dan lagi. Matanya dipenuhi ketakutan saat dia menatap energi abu-abu di permukaan Pedang Raja. Ekspresi Zua Wen berubah. Dia mengerahkan kekuatan dengan tangan kanannya dan Pedang Raja tanpa ampun berdiri di atas tubuh Raksasa perempuan. Lalu tubuh tangguh Raksasa betina itu terpotong dua oleh Pedang Raja seakan-akan itu adalah tahu. Hah, apa yang sedang terjadi? Zua Wen memandang Raksasa perempuan yang mudah dibunuh dengan tatapan curiga. Apakah karena aura kematian menutupi permukaan Pedang Raja? Zua Wen melihat energi abu-abu di permukaan Pedang Raja. Energi abu-abu ini adalah aura kematian yang diperolehnya di dunia tulang dan dimurnikan dengan kekuatan keyakinan. Awalnya, aura kematian disempurnakan menjadi jarum tipis oleh Zua Wen dan disembunyikan di jiwa ilahi Zua Wen. Tapi barusan, ketika dia menyerang Raksasa perempuan, untayan aura kematian dalam jiwa ilahinya tiba-tiba tersapu dengan sendirinya dan menutupi permukaan Pedang Raja. Hah, energi aura kematian meningkat. Zua Wen melihat energi abu-abu di permukaan Pedang Raja lagi dan menemukan bahwa energi abu-abu ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kini, Zua Wen menyadari bahwa peningkatan aura kematian mungkin memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan pembunuhan seorang Raksasa. Dengan kata lain, setelah membunuh seorang Raksasa, energi aura kematian meningkat. Selain itu, aura kematian ini melekat pada permukaan Pedang Raja dan kembali ke jiwa ilahi Zua Wen tanpa dikendalikan olehnya. Hal ini membuat Zua Wen agak tidak berdaya. Sepertinya aura kematian ini memiliki efek pengekangan yang sangat kuat pada Raksasa dan roh jahat. Jika aku menggunakan aura kematian untuk menghadapi Raja Raksasa, apakah hasilnya akan dua kali lipat dengan setengah usaha? Zua Wen bergumam dengan suara rendah. 2425 Mata Zua Wen berkedip, tetapi dia tidak menjelaskan asal-usul ki kematian. Seperti yang dikatakan Kaisar Penyupil, ki kematian di tubuhnya terlalu sedikit. Mungkin cukup untuk menghadapi Raksasa dan roh jahat, tetapi tidak akan semudah itu menghadapi Raja Raksasa. Coba saya lihat apakah saya bisa keluar dari sini. Zua Wen berkata sambil memasuki menara. Ketika dia mencapai puncak menara, dia menemukan bahwa formasi teleportasi di puncak menara telah hancur. Terlebih lagi, kekuatan Raja Raksasa telah ditempatkan di menara oleh Raksasa Perempuan. Kekuatan Raja Raksasa merupakan ancaman besar bagi para kultifator di bawah alam pencerahan kehidupan, namun tidak terlalu menjadi ancaman bagi Zua Wen saat ini. Kekhawatiran utama Zua Wen adalah formasi teleportasi yang hancur. Karena formasi teleportasi dihancurkan, itu berarti pintu keluarnya sama sekali tidak berguna. Terlebih lagi, Rune pada formasi teleportasi sangat rumit. Dengan level Arraidao Zua Wen saat ini, dia hanya bisa memahaminya sedikit. Jika dia ingin memperbaiki formasi teleportasi, tingkat keberhasilannya akan sangat rendah, dan itu akan memakan banyak waktu. Tetapi sekarang dia berada dalam situasi kritis, bagaimana dia bisa punya banyak waktu untuk memperbaiki formasi teleportasi. Jika Mayuji ada di sini, dia mungkin bisa memperbaiki formasi teleportasi dalam waktu singkat, kan? Mata Zua Wen menjadi gelap, dia tidak bisa tidak memikirkan Mayuji. Mayuji adalah master Arraidao tingkat 9, dan level Dow Arraidao jauh lebih tinggi darinya. Penyukai Sarpil, bisakah kau memperbaiki formasi teleportasi? Zua Wen bertanya kepada penyukai Sarpil dengan ragu-ragu. Apakah kamu pikir aku maha kuasa? Formasi teleportasi ini dibuat oleh kalian orang luar, dan aku tidak tahu apapun tentang Arrai. Bukankah kalian memaksaku untuk memperbaikinya? Kura-kura Kaisar Pil memutar matanya. Zua Wen menghela nafas dan meninggalkan menara. Saat ini, Yao Xiangjun sedang menunggu Zua Wen di bawah menara. Bagaimana? Yao Xiangjun menatap Zua Wen yang tampak tidak begitu baik, dan bertanya dengan lembut. Zua Wen berkata tanpa daya, formasi teleportasi di pintu keluar telah hancur. Tidak bisa digunakan lagi. Yao Xiangjun terdiam, lalu berkata, ada dua pintu keluar lainnya. Mungkin dua pintu keluar lainnya bisa berfungsi. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, dua pintu keluar lainnya seharusnya juga dihancurkan. Apa yang dapat kita pikirkan, Raja Raksasa pasti juga memikirkannya. Mendengar itu, Yao Xiangjun terdiam total. Zua Wen benar, karena Raja Luosha telah menutup pintu keluar, dia tidak akan menutup hanya satu pintu keluar. Dia akan menutup ketiga pintu keluar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yao Xiangjun menatap Zua Wen. Dia bingung. Kita tinggal di pagoda ini dulu. Kamu terus hubungi Master Istana Jingyun. Aku masih punya klon di dunia luar. Aku akan pergi dan bertanya pada tetua kedua menara Pil. Mungkin ada jalan keluar lain, kata Zua Wen dengan suara rendah. Mendengar ini, mata Yao Xiangjun berbinar. Tentu saja, dia setuju. Di dunia luar, lingkungan sekitar Pil Tower masih ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Para tetua menara Pil semuanya berkumpul di menara Pil tingkat 10. Zua Wen berjubah hitam duduk bersila di depan api alkimia. Dia membuka matanya dan melihat kedelapan tetua menara Pil yang berkumpul di depannya. Pada saat ini, api alkimia di belakangnya menyala dengan ganas. Itu penuh vitalitas dan tidak lagi tampak putus asa seperti di awal. Selama kurun waktu ini, Zua Wen yang berjubah hitam hampir tanpa lelah menyempurnakan kristal malapetaka. Kekuatannya telah tumbuh sangat cepat. Tentu saja, interval antara malapetaka juga telah sangat dipersingkat. Sebelumnya, sebelum tubuh utamanya memasuki alam rahasia Pil ilahi, Zua Wen berjubah hitam telah melewati bencana ke-9. Sekarang, setengah tahun telah berlalu. Zua Wen berjubah hitam telah menerobos berulang kali dengan bantuan lapisan kristal bencana yang melimpah. Kemarin, dia telah melewati musibah ke-14. Selama periode waktu ini, api alkimia telah memperoleh banyak manfaat karena Zua Wen berjubah hitam melewati malapetaka. Itu telah menyerap sejumlah besar energi dari bencana tersebut. Alasan mengapa Zua Wen dapat melewati malapetaka dengan begitu saja tentu saja karena api alkimia. Keberadaan api alkimia telah menyerap sebagian besar energi dari bencana, yang membuatnya lebih mudah bagi Zua Wen berjubah hitam untuk melewati bencana tersebut. Jika itu di masa lalu, Zua Wen pasti tidak akan berani berkultivasi secepat itu. Bagaimanapun, setiap musibah adalah masalah yang sangat menyusahkan baginya. Akan tetapi, sekarang setelah dia memiliki api alkimia, dia jelas tidak perlu khawatir tentang hal ini. Selain itu, Zua Wen juga menemukan bahwa api alkimia tampaknya telah mengembangkan rasa ketergantungan padanya setelah menyerap energi dari bencana. Hampir tidak pernah meninggalkan tubuhnya. Selama Zua Wen berjubah hitam meninggalkan Pil Tower sekarang, api alkimia mungkin akan mengambil inisiatif untuk pergi bersamanya. Suara mendesing. Pada saat ini, api alkimia melompat dari tungku besar dan mendarat dengan ringan di bahu Zua Wen yang berjubah hitam. Api itu melingkar di bahu Zua Wen yang berjubah hitam seperti anak kucing, tampak sangat malas. Ketika delapan tetua melihat pemandangan ini, sudut mata mereka bergerak-gerak. Tentu saja, mereka sangat senang karena api alkimia telah diremajakan. Akan tetapi, sekarang karena api alkimia sangat bergantung pada Zua Wen berjubah hitam, ini bukanlah yang ingin mereka lihat. Api alkimia adalah fondasi menara Pil, dan Zua Wen berjubah hitam bukanlah anggota menara Pil. Sekarang api alkimia sangat bergantung pada Zua Wen, bagaimana jika Zua Wen ini meninggalkan menara Pil di masa depan. Jika api alkimia memaksa dirinya mengikuti Zua Wen, ini akan menjadi kerugian besar bagi Pil Tower. Pada akhirnya, tetua kedua memecah kesunyian. Zuo Xiaoyou, mengapa kamu mengumpulkan kami di sini? Tetua kedua bertanya sambil tersenyum. Mata Zua Wen yang berjubah hitam tampak serius saat dia berkata dengan suara yang dalam, sesuatu yang besar telah terjadi di tanah rahasia Pil Ilahi. Begitu kata-kata ini keluar, para tetua di sekitarnya terkejut. Di antara mereka, tetua ketujuh mencibir dan berkata, bagaimana sesuatu yang besar bisa terjadi di tanah rahasia Pil Ilahi. Ini bukan pertama kalinya tanah rahasia Pil Ilahi dibuka. Dulu selalu baik-baik saja, dan kali ini tidak terkecuali. Zua Wen menatap tetua ketujuh dengan acuh tak acuh. Dia tahu bahwa tetua ketujuh tidak senang dengan apa yang telah dia lakukan sebelumnya, jadi dia juga tidak senang dengan Zua Wen. Pada saat ini, tidak aneh baginya untuk membantah Zua Wen. Tetua kedua mengerutkan kening dan melambaikan tangannya untuk menyelat tetua ketujuh. Kemudian, dia memandang Zua Wen dan bertanya dengan tulus, Zuo Xiaoyou, apa yang terjadi? Tetua kedua tahu bahwa pemuda berjubah hitam di depannya hanyalah tiruan Zua Wen, dan tubuh asli Zua Wen telah memasuki tanah rahasia Pil Ilahi. Mengenai tanah rahasia Pil Ilahi, Zua Wen tidak akan berbicara sembarangan. Zua Wen menganggup dan segera memberitahu penatua kedua segala sesuatu yang terjadi di tanah rahasia Pil Ilahi. Ketika Zua Wen selesai berbicara, tetua kedua dan delapan tetua lainnya terkejut. Tetua ketujuh berdiri dan menatap Zua Wen dengan sikap yang sangat tidak bersahabat dan berkata, kamu tidak sedang berbicara omong kosong, kan? Bagaimana Raja Raksasa bisa membuka segelnya? Dan bagaimana pasukan roh jahat di lembah kematian bisa meninggalkan lembah kematian tanpa izin? Para tetua lainnya juga berdiskusi dengan penuh semangat, dan kata-kata mereka penuh rasa tidak percaya. Tanah rahasia Pil Ilahi telah ada sejak lama, dan Menara Pil juga mencatat bahwa Raja Raksasa yang mengerikan di segel di inti tanah rahasia Pil Ilahi. 2526. Untuk membuktikan bahwa omonganku tidak berdasar, delapan tetua harus pergi dan memeriksa jalan keluar dari alam rahasia Pil Ilahi. Kata Zua Wen dingin. Tetua ketujuh, pergi dan periksa apa yang terjadi pada pintu keluar, kata tetua kedua sambil memandang ke arah tetua ketujuh. Tetua ketujuh terkejut, lalu dia meninggalkan Menara Pil dengan enggan. Setelah beberapa saat, tetua ketujuh kembali, dan matanya menjadi serius ketika dia berkata, pintu keluar disegel oleh kekuatan jahat, dan susunan teleportasi di pintu keluar dihancurkan. Perkataan tetua ketujuh membuat para tetua lainnya meledak, dan pada saat yang sama, mereka diyakinkan oleh kata-kata Zua Wen. Penatua kedua, kita harus segera menutup tiga pintu keluar. Bagaimanapun, Raja Raksasa tidak bisa diremehkan, dan jika dia dilepaskan, itu pasti akan menjadi bencana besar, kata penatua ketujuh tiba-tiba. Para tetua lainnya juga setuju dengan kata-kata tetua ketujuh. Meskipun ketiga pintu keluar pada dasarnya dapat diakses melalui susunan teleportasi, lokasi pintu keluar dipilih dengan cermat. Namun, lokasi pintu keluar juga dipilih dengan cermat. Pada dasarnya, pintu keluar itu dibuat di perbatasan antara alam rahasia pil ilahi dan medan bintang tungku pil. Oleh karena itu, jika seorang kultifator yang kuat ingin menggunakan kekuatan kasar untuk menghancurkan penghalang di perbatasan, ia akan dapat menyeberang di antara kedua tempat itu. Rencana awal Raja Raksasa adalah membunuh semua kultifator di alam rahasia pil ilahi. Setelah melahap semua kultifator di alam rahasia pil ilahi, ia akan menghancurkan penghalang di perbatasan dan memasuki area bintang tungku pil untuk memulai pembantaian. Tidak. Ada banyak kultifator di alam rahasia pil ilahi, dan mereka semua berasal dari kekuatan lain di alam surgawi enam keinginan. Jika kita menutup pintu keluar dan menyebabkan para penggarap ini mati secara tragis di alam rahasia pil ilahi, kita akan memancing kemarahan publik, kata tetua kedua dengan sungguh-sungguh. Penatua kedua, dibandingkan dengan bahaya Raja Raksasa, aku lebih suka menerima kutukan dari pasukan lain. Selain itu, kita dipaksa untuk melakukan ini, dan kupikir pasukan lain memahami gambaran besarnya, tetua ketiga, yang selama ini terdiam, tiba-tiba berkata. Perkataan tetua ketiga juga mendapat persetujuan dari tetua lainnya. Namun, Zhuowen berkata dengan dingin, saya mengatakan ini kepada Anda bukan karena saya ingin Anda menutup pintu keluar, tetapi karena saya ingin Anda memikirkan cara untuk membuka pintu keluar. Jika Anda tidak mengambil tindakan apapun, saya-saya akan mengumumkan masalah ini kepada publik dan membiarkan orang lain melihat wajah Pil Tower Anda. Ketika Zhuowen melihat bahwa para tetua menara Pil ini hanya peduli pada keamanan menara Pil dan galaksi Tungkupil, mereka bahkan tidak menaruh perhatian pada orang-orang yang telah memasuki alam rahasia Pil Ilahi. Saat kata-kata Zhuowen keluar, para tetua di sekitarnya yang sedang berdiskusi juga terdiam. Tatapan mereka semua suram saat mereka melihat ke arah Zhuowen. Tetua kedua berbicara lagi, Zhuowen, kamu seharusnya tidak membicarakan hal ini tanpa alasan, kan? Zhuowen menganggukkan kepalanya dan berkata, saya membutuhkan bantuan orang tua, saya membutuhkan klon saya untuk masuk dan membantu tubuh asli saya. Selain itu, saya tidak percaya bahwa alam ilahi dan mistik tidak memiliki jalan keluar tambahan, saya perlu melakukannya tahu di mana itu. Kamu pikir kamu siapa? Anda benar-benar ingin kami menyediakan jalan keluar tambahan. Jangan pernah berpikir tentang itu. Tidak mungkin ada jalan keluar tambahan. Bahkan jika ada, aku tidak akan memberikannya kepadamu. Para tetua di sekitarnya semua menatap Zhuowen dengan tatapan tidak bersahabat. Mereka semua mulai berbicara serempak. Cukup, kalian semua boleh pergi sekarang. Aku akan menangani masalah ini. Tetua kedua berteriak dengan suara rendah. Tujuh tetua lainnya segera menutup mulut. Mereka memandang penatua kedua dengan keraguan di wajah mereka. Namun, mereka jelas tidak berani menentang perintah tetua kedua. Mereka semua berdiri dan meninggalkan lantai sepuluh menarapil. Setelah beberapa saat, hanya Zhuowen dan tetua kedua yang tersisa di lantai sepuluh. «Zuo Xiaoyou, jika apa yang kamu katakan itu benar, masalah ini sangat serius. Apakah Anda punya saran?» Tanya tetua kedua dengan suara rendah. «Selamatkan para kultifator yang selamat di alam mistis dan ilahi, lalu segel alam mistis dan ilahi», kata Zhuowen. Tetua kedua menganggup dan berkata, «Saya juga setuju dengan poin ini. Memang ada jalan keluar tambahan. Lembaran biok ini mencatat jalan keluar tambahan itu». Setelah mengatakan itu, tetua kedua melemparkan slip biok sebening kristal ke Zhuowen dan melanjutkan, «Kamu dapat memberitahu orang-orang lain di alam ilahi dan mistik tentang jalan keluarnya. Jangan biarkan Raja Luosha mengetahuinya. Jika tidak, akan sulit untuk menghadapinya. Aku tahu. Terima kasih, tetua kedua». Zhuowen menangkupkan tinjunya dan berkata, «Juga, bagaimana aku bisa masuk sekarang?» Tetua kedua tersenyum dan melihat api alkimia di bahu Zhuowen. Dia berkata, «Kamu membutuhkan pria kecil di bahumu untuk memasuki alam mistis dan ilahi. Kali ini, aku juga akan memasuki alam mistis dan ilahi bersamamu». Zhuowen tertegun. Dia menatap api alkimia di bahunya. Api alkimia itu juga menatap Zhuowen dengan malas. «Si kecil, bisakah kau membantuku membuka pintu masuk ke alam mistis dan ilahi lagi? Tolong!» kata Zhuowen sambil tersenyum. Tepat ketika tetua kedua hendak mengingatkannya bahwa dia tidak boleh melakukan itu, api alkimia di bahu Zhuowen menguap dan melonjak, berubah menjadi pintu yang menyala di depannya. «Eh!» Tetua kedua melihat pemandangan ini dengan ekspresi kaku. Ketika dia membuka alam mistis dan ilahi, dia membutuhkan banyak usaha untuk melakukannya. Namun, Zhuowen hanya perlu mengucapkan sepatah kata, dan api alkimia segera membukanya untuknya. Perbedaan perlakuannya terlalu besar. «Tetua kedua, ayo masuk bersama!» Zhuowen tidak peduli dengan apa yang dipikirkan tetua kedua. Setelah dia memasuki pintu yang menyala itu, dia melambaikan tangannya pada tetua kedua. Tetua kedua mengangkat bahunya tak berdaya dan mengikutinya. Pada saat ini, di bawah menara alam ilahi dan mistik, tubuh asli Zhuowen perlahan berdiri. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke puncak menara. Di sana, dua sosok perlahan turun. Mereka adalah Zhuowen berjubah hitam dan penatua kedua dari Pil Tower. Tetua kedua, kamu punya tiruan. Yao Xiangjun mendongak dan bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut. Tetua kedua dan Zhuowen berjubah hitam mendarat di samping Zhuowen. Keduanya mengangguk ke arah Yao Xiangjun, lalu melihat tubuh asli Zhuowen. Penatua kedua, pasukan roh jahat datang dari utara. Mereka bergerak maju ke selatan. Saya harap Anda dapat membantu saya memberitahu para kultifator yang tidak mengetahui hal ini dan meminta mereka untuk berkumpul di pintu masuk. Tubuh asli Zhuowen menatap penatua kedua dan berkata. Tetua kedua mengangguk. Masalah ini tidak sulit baginya. Zhuo Xiaoyou, bagaimana denganmu? Penatua kedua memandang Zhuowen dan bertanya. Aku akan pergi dan menahan pasukan roh jahat dan Raja Luosha. Aku akan mengulur waktu untukmu. Zhuowen berkata dengan tenang. Begitu kata-kata ini keluar, tetua kedua dan Yao Xiangjun menghirup udara dingin. Yao Xiangjun segera menolak. Kalian tidak bisa pergi. Kalian seharusnya lebih tahu daripada aku betapa mengerikannya Raja Luosha dan pasukan roh jahat. Jika kalian pergi, kalian hanya akan menyanyiakan hidup kalian. Kalian tidak bisa pergi. Tetua kedua juga menasihati, Zhuowen, kamu juga harus ikut dengan kami untuk memberitahu para penggarap lainnya. Ketika saatnya tiba, kami akan menyelamatkan sebanyak yang kami bisa. Kamu tidak boleh mengambil risiko sendiri. Zhuowen melihat sikap tetua kedua dan Yao Xiangjun. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya dia menjelaskan dirinya sendiri. Dia menganggup dan berkata, kalau begitu, saya juga akan pergi bersamamu untuk memberitahu para kultifator lainnya. Setelah mencapai kesepakatan, Zhuowen dan yang lainnya mulai bergerak. 2427. Sebenarnya, Zhuowen tidak perlu memberitahu mereka. Sebagian besar kultifator di alam rahasia pil ilahi sudah tahu bahwa pasukan roh jahat akan datang, dan Raja Raksasa yang kuat ada di antara mereka. Banyak petani yang kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa. Namun, berita yang dibawah Zhuowen dan Tetua kedua tidak hanya tentang pasukan roh jahat dan Raja Raksasa, tetapi juga tentang pintu keluar baru. Beberapa kultifator telah mencoba tiga pintu keluar, tetapi semuanya dijaga oleh Raksasa. Bahkan jika mereka berhasil menembus pertahanan Raksasa, susunan teleportasi di tiga pintu keluar semuanya hancur, dan mustahil bagi mereka untuk meninggalkan alam rahasia pil ilahi. Tiba-tiba, sebagian besar kultifator di alam rahasia pil ilahi menjadi panik. Berita tentang keluarnya Zhuowen dan Tetua kedua adalah harapan terakhir mereka. Mereka tidak peduli apakah itu benar atau tidak, tetapi mereka memilih untuk mempercayainya, karena mereka tidak punya pilihan lain. Segera, Zhuowen dan Tetua kedua telah mengumpulkan banyak penggarap, dan pada dasarnya mereka memberitahu para penggarap ini lokasi pintu keluar, dan meminta mereka menunggu di sana. Saat mereka terus bergerak ke utara, jarak antara Zhuowen dan pasukan roh jahat semakin dekat. Saudara Zhuow, bibi bela diriku ada di dekatnya, dan sepertinya dia terluka parah. Yao Xiangjun tiba-tiba berkata. Zhuowen dan Tetua kedua berhenti, dan Zhuowen berkata dengan suara yang dalam, di mana master istana Jingyun sekarang. Aku bisa merasakan aura bibi bela diri, dia ada di dekatnya. Yao Xiangjun berkata dengan ragu. Zhuowen mengangguk, dan melayang di udara. Dia menyebarkan divine sensenya yang menakutkan, dan dengan cermat memeriksa segala sesuatu di sekitarnya. Eh, dia ada di sana. Zhuowen menginjak kaki kanannya, dan dia mendarat di lembah terpencil. Lembah ini lebih mirip retakan di gunung. Itu sangat sempit, dan paling banyak hanya bisa memuat tiga orang. Di celah itu, seorang wanita bercadar tengah berbaring dengan tenang. Bibi bela diri, Yao Xiangjun berkata dengan cepat. Mungkin dia mendengar suara Yao Xiangjun, wanita itu meronta beberapa saat, dan akhirnya terbangun. Xiangjun, hebat sekali, kau masih di sini. Wajah kepala istana Jingyun pucat, tetapi ada senyum di wajahnya. Yao Xiangjun sedikit menyalahkan dirinya sendiri. Dia tahu bahwa di ala alasan mengapa nyonya istana Jingyun menjadi seperti ini. Tuan Istana Jingyun pasti sudah mendengar tentang apa yang terjadi padanya dari Zhu Rui. Kemudian, karena khawatir, dia pergi mencari Raja Luosha. Di alam rahasia pil ilahi ini, hanya Raja Raksasa yang dapat melukai ahli seperti kepala istana Jingyun secara serius. Untuk melepaskan diri dari cengkeraman jahat Raja Raksasa, ketua istana Jingyun telah menggunakan jurus terkuatnya, Seratus Bunga Tisel. Meskipun dia telah lolos dari cengkeraman jahat Raja Raksasa, efek samping dari gerakan ini telah menyeberburuk luka-lukanya. Sebelum pingsan, nyonya istana Jingyun bersembunyi di celah gunung terpencil ini. Dia baru bangun ketika Yao Xiangjun menemukannya. Zua Wen, cepatlah pergi, pasukan roh jahat datang. Suara mendesak tetua kedua tiba-tiba terdengar. Pada saat itu, pena tua kedua sedang melayang di atas puncak gunung. Wajahnya pucat dan tidak berdarah. Dia melihat titik-titik hitam padat yang tak terhitung jumlahnya di utara. Dia tahu bahwa mereka semua adalah pasukan roh jahat. Jumlah mereka sungguh di luar dugaannya. Terutama Raja Raksasa yang mengikuti pasukan roh jahat. Hal itu membuat tetua kedua merasakan krisis yang kuat. Zua Wen menganggup dan segera memeluk nyonya istana Jingyun yang bersembunyi di celah gunung. Dia bisa melihat bahwa luka nyonya istana Jingyun sangat serius. Akan sulit baginya untuk bergerak sekarang. Jangan sentuh aku. Nyonya istana Jingyun tiba-tiba angkat bicara. Pipinya dibalik kerudung memerah. Dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah melakukan kontak fisik dengan pria. Sekarang Zua Wen maju untuk memeluknya, dia secara alami menolaknya tanpa sadar. Meskipun dia tahu ini adalah situasi khusus, dia masih belum terbiasa. Sekarang bukan saatnya bagimu. Jika kau tidak ingin mati, jangan bicara omong kosong. Zua Wen terlalu malas untuk memperhatikan nyonya istana Jingyun. Sekarang situasinya sangat kritis, bagaimana dia bisa begitu peduli? Dia memeluk tubuh halus nyonya istana Jingyun. Nyonya istana Jingyun terlihat sangat menggerahkan, tapi dia sangat ringan. Zua Wen memeluknya seperti sedang memeluk bulu. Saat Zua Wen memeluk nyonya istana Jingyun, Zua Wen dapat dengan jelas merasakan tubuh halusnya bergetar. Zua Wen mengira nyonya istana Jingyun akan memarahinya dengan keras. Siapa sangka dia hanya akan meringkuk dalam pelukannya dan menutup matanya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Zua Wen, cepatlah pergi. Suara mendesak tetua kedua terdengar lagi. Deng! Manusia, aku tidak menyangka kau berani muncul di hadapanku. Hari ini, aku akan membunuhmu. Raungan keras terdengar, diikuti dengan getaran yang mengguncang bumi. Raja Raksasa, yang berada di punggungnya, melihat Zua Wen dan tiba-tiba mempercepat, bergegas ke arahnya. Saat Zua Wen memeluk nyonya istana Jingyun, dia memanggil roda ruang waktu. Setelah semua orang memasuki roda ruang waktu, dia segera mengaktifkannya. Tepat saat Raja Raksasa tiba, roda ruang waktu berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Jelas sekali, Raja Raksasa tidak berencana untuk menyerah. Ia mengejarnya selangkah demi selangkah. Sayangnya, roda ruang waktu mengalami peningkatan dari ruang berongga ruang waktu, sehingga Raja Raksasa masih terguncang. Manusia tercelah. Ketika roda ruang waktu Zua Wen sepenuhnya menghilang, Raja Raksasa berhenti dan matanya dipenuhi amarah. Mempercepat. Raja Raksasa memandangi pasukan roh jahat di belakangnya dan berteriak dengan dingin. Roh-roh jahat itu ketakutan, dan kecepatan mereka meningkat pesat. Bagian paling selatan dari alam rahasia pil ilahi adalah dataran hijau yang sangat datar. Kadang-kadang, ada beberapa bukit yang berdiri di sana, dan tampak cukup damai. Pada saat ini, ada ribuan pembudidaya berkumpul di dataran ini, padat bersama. Namun, suasana di antara kelompok kultifator ini sangat tidak biasa. Mereka semua tampak tak bernyawa dan dipenuhi keputusasaan. Setidaknya ada puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu pembudidaya yang memasuki alam rahasia pil ilahi kali ini. Namun, hanya tersisa beberapa ribu petani. Terlihat sebagian besar pembudidaya dibunuh oleh pasukan roh jahat. Dia di sini. Tetua kedua ada di sini. Kita terselamatkan. Ketika roda ruang waktu berhenti di dataran ini, semua kultifator menatap tetua kedua di roda ruang waktu dengan mata penuh semangat. Sekelompok orang berkumpul di bawah roda ruang waktu dan bertanya di mana pintu keluarnya. Semuanya, jangan panik. Jalan keluarnya sudah ada di sini. Namun, mungkin butuh waktu, jadi jangan panik. Tetua kedua berkata dengan keras. Begitu tetua kedua mengatakan itu, orang-orang di bawah segera menjadi tenang. Penatua kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar pintu keluar tambahan terbuka? Tanya Zuawen. Tetua kedua menganggup dan berkata, sebenarnya, pintu keluar harus dibuka di persimpangan keduanya. Ketiga pintu keluar semula semuanya berada di persimpangan, jadi lebih mudah untuk membukanya. Namun, tempat ini agak jauh dari persimpangan, jadi tidak semudah itu. Selain itu, kita perlu mengandalkan api alkimia. Itu akan makan waktu berapa lama? Zuawen bertanya. Perlu waktu sekitar setengah jam. Kata tetua kedua. Zuawen mengerutkan kening. Dia tidak menyangka butuh waktu lama untuk membuka pintu keluar tambahan. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia hanya bisa meminta tetua kedua untuk membuka pintu keluar sekarang. 2428. Setelah tetua kedua menyingkirkan api pil, tatapannya menjadi jauh lebih waspada. Dia tidak membuang waktu dan bergegas ke tengah dataran dengan api pil di tangannya. Pada saat ini, api pil masih terlihat malas. Jika bukan karena perintah Zuawen yang berpakaian hitam, api pil bahkan tidak ingin meninggalkan sisinya. Tetua kedua membentuk segel tangan dengan kedua tangannya dengan kecepatan yang sangat cepat. Tangannya berubah menjadi bayangan di udara. Saat tetua kedua terus-menerus membentuk segel tangan, api pil di depannya melonjak dan berubah menjadi gelombang api mengerikan yang melesat ke langit. Nyala api yang mengerikan memancarkan panas yang mengerikan, menyebabkan banyak pembudidaya di sekitarnya merasa tidak nyaman. Namun, ketidaknyamanan itu segera menghilang. Jelaslah bahwa tetua kedua telah melakukannya dengan sengaja. Tetua kedua duduk bersila di tengah gelombang api. Tangannya masih membentuk segel tangan dan segel tangan. Gelombang api juga melonjak dan menjadi lebih mengerikan. Zuawen melihat gelombang api yang mengalir ke langit. Dia tahu bahwa tetua kedua berencana menggunakan pil api untuk sepenuhnya membuka jalan keluar ke dunia luar. Tempat ini paling dekat dengan perbatasan, jadi tingkat keberhasilannya paling tinggi. Seiring berjalannya waktu, dua per tiga dari satu jam yang dikatakan tetua kedua telah berlalu. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, langkah kaki yang padat dan kacau datang dari utara seperti guntur, menarik perhatian semua petani di dataran. Saat semua orang melihat ke ujung dataran, ketakutan muncul di wajah mereka. Di ujung dataran, kumpulan roh jahat berwarna hitam melonjak seperti awan hitam yang menekan tanah. Di dalam pasukan roh jahat yang menakutkan, sosok setinggi ratusan meter melangkah dengan agresif. Sosok jangkung ini tak lain adalah Raja Raksasa. Tidak heran aku tidak melihat siapapun di tempat lain. Ternyata kalian semua semut ada di sini. Kebetulan sekali kalian memberiku kesempatan untuk menangkap kalian semua sekaligus. Mata Raja Raksasa dipenuhi dengan cahaya haus darah. Namun tak lama kemudian, Raja Raksasa menyadari gelombang api yang membubung ke langit. Tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku. Matanya langsung menunjukkan ekspresi marah ketika dia mengeram, pil api. Ini sebenarnya adalah pil api. Saya tidak menyangka akan melihat pil fire. Hari ini, saya akan menghancurkan pil fire ini. Mungkin ia merasakan kemarahan Raja Iblis, tapi gelombang api yang membumbung ke langit juga mengeluarkan teriakan nyaring. Sepertinya ia ingin melepaskan diri dari kendali tetua kedua dan bergegas menuju Raja Iblis. Tetua kedua, yang sedang duduk bersila di atas gelombang api, keringat dingin menetes di dahinya. Ia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya dan mengutuk dengan suara rendah, apa yang terjadi? Mengapa api pil ini bertingkah aneh setelah bertemu dengan Raja Raksasa itu? Sialan, aku tidak bisa mengendalikannya lagi. Zuawan yang berpakaian hitam juga menyadari kelainan api alkimia. Dia mengambil satu langkah ke depan dan meletakkan tangan kanannya di atas api, menenangkannya. Penatua kedua menghela nafas lega dan memandang Zuawan dengan penuh rasa terima kasih. Kemudian, dia terus mengendalikan api alkimia dengan serius untuk membuka pintu keluar. Apa yang harus kita lakukan? Mengapa pintu keluarnya belum dibuka? Pasukan roh jahat akan segera tiba. Sudah berakhir, sudah berakhir. Dengan pasukan roh jahat yang begitu besar, mustahil bagi kita untuk melawan. Petik 2.2 Di tengah kerumunan, keributan, keributan, dan ketidakberdayaan terus terjalin. Semua orang menunjukkan ekspresi putus asa pada saat bersamaan. Saat ini, Yao Xiangjun mendukung kepala istana Jingyun dan berdiri di tengah kerumunan. Matanya yang indah menatap dengan cemas pada pasukan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Xiangjun, biarkan aku pergi dulu. Ketua istana Jingyun berusaha bangkit, namun Yao Xiangjun menahannya dan berkata, Bibi bela diri, apa yang kamu lakukan? Cederamu terlalu serius sekarang. Jangan bergerak. Pada saat ini, Zuruwi dan lebih dari selusin murid istana keinginan lainnya mengelilingi master istana Jingyun dan menasihatinya agar tidak bergerak karena khawatir. Kepala istana Jingyun berkata dengan tenang, di antara kelompok kultifator ini, kultifasiku adalah yang tertinggi. Kecuali aku, yang lain tidak dapat menghentikan Raja Iblis sama sekali. Selama aku menggunakan hundred flower tissel lagi, aku dapat menghalangi Raja Iblis dan pasukan roh jahat untuk sementara waktu. Itu cukup untuk memberi waktu bagi tetua kedua untuk membuka pintu keluar. Yao Xiangjun berteriak dengan tegas, Tidak. Harga seratus bunga tissel terlalu tinggi. Bibi bela diri, kamu sudah pernah menggunakannya sebelumnya. Jika Anda menggunakannya lagi, saya khawatir Anda akan merusak asal Anda. Anda bahkan mungkin kehilangan nyawa Anda. Sama sekali tidak. Zuruwi dan yang lainnya juga membujuk kepala istana Jingyun. Kepala istana Jingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, Siangjun, jika aku tidak melakukannya, semua orang di sini akan mati. Meskipun aku bukan orang yang berbudiluhur, aku tahu untung ruginya. Apakah aku melakukannya atau tidak, hasilnya akan sama saja bagiku. Namun, berbeda untukmu, kau bisa melarikan diri. Suara istana Master Jingyun juga terdengar oleh yang lain. Para penggarap di sekitarnya semuanya tampak bersalah. Banyak dari mereka juga menangkupkan tangan dan berterima kasih kepada kepala istana Jingyun. Kepala istana Jingyun menatap dingin ke arah para kultifator di sekitarnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Kalian tidak perlu berterima kasih kepada aku. Aku tidak melakukannya untukmu, tetapi untuk para murid istana hasrat. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Begitu kepala istana Jingyun mengatakan ini, para kultifator di sekitarnya terdiam lagi. Namun, tidak ada yang membantahnya. Ada ribuan kultifator di sini, tetapi kebanyakan dari mereka tidak memiliki kultifasi yang tinggi. Meskipun mereka berada di alam langit void delapan langkah, jarak antara mereka dan Raja Raksasa terlalu besar. Mereka tidak memiliki keberanian untuk melawan Raja Raksasa. Satu-satunya yang bisa melawan Raja Raksasa adalah kepala istana Jingyun yang berada di alam pencerahan kehidupan. Awalnya, banyak kultifator ingin meminta kepala istana Jingyun melakukannya. Tapi sekarang istana Master Jingyun mengambil inisiatif, mereka terdiam. Yao Xiangjun dan yang lainnya masih ingin membujuknya. Sayangnya, kepala istana Jingyun sudah memutuskan. Tidak ada gunanya bagi mereka untuk membujuknya. Istana Master Jingyun dengan paksa menopang tubuh halusnya dan mengeluarkan pedang seratus bunga. Dia menarik nafas dalam-dalam dan melihat pasukan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya dan Raja Raksasa yang besar dengan ekspresi yang rumit. Dia mengungkapkan sedikit ejekan pada diri sendiri. Dia tidak menyangka bahwa dia mungkin meninggal di sini hari ini. Saat kepala istana Jingyun membiarkan imajinasinya menjadi liar, sebuah telapak tangan besar terulur dan meraih tangannya yang seperti bunga bakung yang memegang pedang seratus bunga. Tubuh mungil mengayunkan tangannya yang seperti bunga lili dan tanpa sadar ingin menyingkirkan telapak tangan besar itu. Namun, ia terlalu lemah saat ini dan tidak bisa menyingkirkannya. Apakah kau masih bisa bertarung dengan kondisimu saat ini? Sebuah suara berat dan serak terdengar di samping kepala istana Jingyun. Istana Master Jingyun mengerutkan kening. Perasaan ilahinya telah mendeteksi bahwa pemilik tangan besar ini adalah Zua Wen. Tanpa sadar, dia menarik tangannya yang seperti bunga lili. Pipinya yang ditutupi kerudung sedikit memerah. Sejak dia mulai berkultivasi, kepala istana Jingyun belum pernah menyentuh seorang pria. Namun, pemuda di depannya ini telah menyentuhnya dua kali. 2.429 Apakah menurutmu ada cara lain? Tuan Istana Jingyun bertanya dengan dingin. Zua Wen menganggup dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tentu saja ada. Apa itu? Tuan Istana Jingyun bertanya tanpa sadar. Zua Wen mengangkat kepalanya dan melihat pasukan roh jahat di kejauhan. Dia berkata sambil tersenyum, aku akan menangkap Raja Raksasa. Aku juga akan menemukan cara untuk menarik perhatian pasukan roh jahat. Kalian tunggu kesempatan dan pergi segera setelah pintu keluar terbuka. Begitu Zua Wen mengatakan itu, para kultifator di sekitarnya menjadi gempar. Namun, keributan itu tidak berlangsung lama. Banyak kultifator telah mendengar rumor tentang Zua Wen yang membunuh Lu Hao Tian, jadi mereka tidak mengajukan keberatan apapun. Tidak, Zua Wen, kamu juga tidak bisa melakukannya. Kamu akan mati jika pergi ke sana. Yao Xiangjun adalah orang pertama yang menolak. Kepala Istana Jingyun juga berkata tanpa sadar, ya, kamu juga tidak bisa melakukannya. Namun, Kepala Istana Jingyun sepertinya menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Kata-katanya penuh kepedulian terhadap Zua Wen, yang membuatnya tersipu dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam. Zua Wen tidak menyadari ketidaktepatan dalam kata-kata Kepala Istana Jingyun. Dia sangat jelas bahwa jika tidak ada yang melangkah maju untuk menghentikan Raja Raksasa dan pasukan roh jahat, maka semua orang di sini akan menderita malapetaka. Tentu saja, Master Istana Jingyun adalah ahli alam pencerah kehidupan dan memiliki tingkat kultivasi tertinggi di antara mereka semua. Awalnya, dia seharusnya mengambil tindakan. Namun, luka Master Istana Jingyun terlalu serius. Mengambil tindakan sekarang sama saja dengan mencari kematian. Meskipun kekuatan Zua Wen lebih rendah dibandingkan dengan Master Istana Jingyun, klon Zua Wen sudah masuk. Klon tersebut telah selamat dari 14 bencana angin dan memiliki garis keturunan Raja Deforer. Kekuatan klon itu bahkan lebih menakutkan daripada tubuh utamanya. Paling tidak, klon tersebut masih bisa bertarung melawan ahli alam pencerah kehidupan. Ini juga menjadi alasan mengapa Zua Wen berani menghadapi Raja Raksasa. Selain itu, tubuh utama Zua Wen juga memiliki energi kematian yang dapat menahan roh jahat dan Raja Raksasa. Jika dia ingin meningkatkan kekuatan kikematian, maka dia harus membunuh makhluk seperti roh jahat. Tentu saja, ini hanyalah tujuan kedua Zua Wen. Tujuan utamanya tentu saja untuk menghentikan Raja Raksasa dan pasukan roh jahat. Perlu diketahui bahwa betapapun hebatnya Zua Wen, akan tetap sulit baginya untuk menghadapi pasukan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Dia secara alami mengalami kesulitan mental ketika dia memilih untuk menghadapi pasukan roh jahat sendirian. Selain aku, tidak ada orang lain yang bisa dipilih. Kalian tetap di sini, aku akan pergi. Suara Zua Wen dipenuhi dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Kemudian, dia mengeluarkan roda ruang waktu dan menginjaknya. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Dataran itu sangat luas. Para pembudidaya berada di ujung dataran sementara pasukan roh jahat berada di garis depan. Diperlukan setidaknya setengah hari untuk melintasi seluruh dataran, jadi Zua Wen berencana menggunakan roda ruang waktu untuk mencapai pasukan roh jahat sebelumnya. Zua Wen. Yao Siang Jun menghentakkan kakinya dan juga berencana untuk mengikutinya, tetapi dihentikan oleh Kepala Istana Jing Yun. Siang Jun, jangan gegabuh. Zua Wen bukanlah orang yang impulsif, jadi dia pasti telah memikirkannya matang-matang sebelum mengambil keputusan ini, kata Kepala Istana Jing Yun dengan tenang. Yao Siang Jun terdiam. Meskipun Kepala Istana Jing Yun benar, kali ini, tindakan Zua Wen tampaknya impulsif menurutnya. Saya harap Zua Wen benar-benar dapat menghentikan Raja Raksasa. Zuruwi bergumam dengan suara rendah, dengan sedikit kekhawatiran di matanya yang indah. Banyak pembudidaya di antara kerumunan juga menghela nafas. Meskipun Zua Wen melangkah maju dengan berani, mereka tidak terlalu senang. Bagaimanapun, kekuatan Zua Wen sangat kuat, tetapi masih ada jarak antara dia dan Tuan Istana Jing Yun. Adapun rumor bahwa Zua Wen membunuh Elefe Hautian, sebagian besar pembudidaya di sini mengetahui bahwa Zua Wen membunuh dengan pisau pinjaman, dan ada unsur keberuntungan di dalamnya. Tapi sekarang, apakah Zua Wen akan memiliki keberuntungan yang sama saat menghadapi Raja Raksasa seperti saat menghadapi Elefe Hautian? Mungkin akan sedikit sulit. Kecepatan roda ruang waktu terlalu cepat. Dalam waktu kurang dari 10 nafas, ia telah tiba di depan pasukan roh jahat. Tubuh asli Zua Wen, berpakaian putih, tiba-tiba melompat keluar dari roda ruang waktu. Roda ruang waktu disimpan di cincin rohnya, dan dia mendarat di tanah datar. Dong, dong. Di depan Zua Wen, kerumunan roh jahat berlari kencang, mata mereka penuh dengan keganasan dan keserakahan. Zua Wen memegang pedang Raja di tangannya, yang diselimuti energi abu-abu. Itu adalah ki kematian. Mungkin ia merasakan aura roh jahat, tapi energi abu-abu sepertinya aktif secara tidak normal. Kamu mendekati kematian. Mengikuti di belakang pasukan roh jahat, Raja Raksasa secara alami memperhatikan sosok Zua Wen berdiri di depannya, dan sudut mulutnya menunjukkan senyuman mengejek. Pemuda berpakaian putih di depannya menggunakan lilin kematian untuk menyegelnya lagi untuk pertama kalinya, dan menyelamatkan mangsanya dari tangannya untuk kedua kalinya, jadi niat membunuh Raja Raksasa terhadap Zua Wen sangat kuat. Namun, Raja Raksasa tidak berniat untuk bertindak sekarang. Meskipun dia membenci pemuda berpakaian putih itu, kultifasi Zua Wen tidak tinggi. Dia tidak perlu bertindak, karena pasukan roh jahat dapat mencabik-cabik pria sombong ini. Ledakan, 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 roh jahat yang berlari di depan menunjukkan ekspresi ganas dan tiba-tiba melompat. Ia sebenarnya melompat sejauh 100 meter dan menjadi yang pertama tiba di depan Zua Wen. Mengaum. Roh jahat itu memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Dengan suara gemuruh, cakarnya yang tajam merobek udara dan tiba-tiba melesat ke arah kepala Zua Wen. Hanya dari suara siulan mengerikan yang ditimbulkan oleh cakar tajamnya, terlihat bahwa cakar tersebut cukup untuk menghancurkan kepala Zua Wen hingga berkeping-keping. Zua Wen mencibir dan mengangkat pedang raja di tangannya, membantingnya ke tubuh roh jahat itu. Yang anehnya, tubuh keras roh jahat itu langsung hancur dan hancur berkeping-keping saat bersentuhan dengan pedang raja. Itu sangat kuat. Zua Wen tercengang. Dia, yang memegang pedang raja, paling merasakannya. Dia hanya mengayunkannya dengan santai, tetapi saat pedang itu mengenai roh jahat, seolah-olah dia telah menghantam udara tanpa halangan apapun. Jelas, pengendalian aura kematian terhadap roh jahat agak di luar dugaan Zua Wen. Terlebih lagi, Zua Wen juga menemukan bahwa saat roh jahat itu mati terhadap pedang raja, tiba-tiba aura kelabu menyatu ke dalam pedang raja tanpa terasa memperkuat energi aura kematian. Tindakan kecil Zua Wen tidak menarik perhatian raja raksasa. Saat Zua Wen membunuh roh jahat pertama, roh jahat yang tak terhitung jumlahnya menyerbu di belakangnya. Gelombang mengerikan itu langsung menutupi seluruh tubuh Zua Wen dan menenggelamkannya. Melihat pemandangan ini, senyuman di sudut mulut raja raksasa menjadi semakin lebar. Dia pasti tahu bahwa Zua Wen sudah mati. Banyak kultifator di seberang dataran itu tergerak. Banyak dari mereka tersenyum detir dalam hati, berpikir bahwa Zua Wen benar-benar bersikap berani. Dia pergi untuk menahan raja raksasa sendirian. Jika dia bahkan tidak bisa menghentikan pasukan roh jahat, bagaimana dia bisa menahan raja raksasa? Apakah dia tidak sedang mencari kematian? 2430 Bang, 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 bang. Kekuatan mengerikan tiba-tiba meletus dari pengepungan paling depan pasukan roh jahat. Setelah itu, banyak roh jahat terlempar seperti sampah. Di antara roh jahat yang tak terhitung jumlahnya yang dikirim terbang, sesosok tubuh dengan pakaian putih berkibar tiba-tiba melompat keluar. Dia memegang pedang kaisar di tangan kanannya, dan tubuhnya dikelilingi oleh tiga pedang dewa dan palu meteor besar. Keempat artefak ilahi ini tidak biasa. Itu adalah pedang api petir, pedang abadi darah, pedang rune ilahi sembilan kepunahan, dan meteor penghancur langit. Itu semua adalah artefak ilahi pemecah surga sekunder. Keempat artefak ilahi berputar di sekitar Zuowen, membentuk penghalang pertahanan kuat yang menghalangi roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya yang menyerangnya. Terlebih lagi, Zuowen bahkan lebih kuat. Memegang pedang kaisar, dia langsung menyerang pasukan roh jahat. Pedang kaisar di tangannya sangat cepat, dan hanya bayangan samar dari pedang kaisar yang bisa terlihat. Terlebih lagi, setiap kali pedang kaisar diayunkan, pedang itu bisa langsung meledakan semua roh jahat yang dilewatinya menjadi bubuk. Di bawah kaisar pedang, roh-roh jahat ini sama lemahnya dengan tahu. Begitu saja, Zuowen, satu orang dan satu pedang, bergerak cepat melewati pasukan roh jahat seolah-olah dia memasuki keadaan yang tak terhentikan. Semua roh jahat pada dasarnya tidak mampu menahan satu serangan pun dari pedang kaisar Zuowen. Mengenai serangan dari roh jahat di sekitarnya, Zuowen mengabaikannya begitu saja. Dengan pertahanan dari empat artefak ilahi penghancur langit sekunder, pada dasarnya dia tidak perlu mengambil inisiatif untuk bertahan. Dia hanya perlu fokus menyerang. Akibatnya, semua orang tercengang melihat pemandangan ini. Di tengah-tengah pasukan roh jahat yang padat, sesosok berpakaian putih melawan arus. Kemanapun dia pergi, semua roh jahat terbunuh dan menghilang. Dan tindakan berani Zuowen secara alami membangkitkan kemarahan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Roh jahat yang tak terhitung jumlahnya melompat dan menyerang Zuowen seperti hujan. Roh-roh jahat di samping tidak melepaskan celah apapun dan berkerumun di sekitar Zuowen dari segala arah. Tiba-tiba, tekanan pada Zuowen menjadi jauh lebih besar. Kempat artefak Dewa Pembelah Surga Sekunder tidak kedap udara. Karena semakin banyak roh jahat berkumpul, celah akan muncul di pertahanan. Kemudian, serangan roh jahat akan mendarat di tubuh Zuowen. Namun, tubuh Zuowen telah berlumuran darah naga sejati. Meskipun tubuhnya tidak sekuat Raja Devor, tubuhnya telah mencapai level Devor. Oleh karena itu, ketika roh-roh jahat menyerangnya, Zuowen tidak terlalu memperhatikan mereka. Meskipun aku sendirian, aku akan pergi. Zuowen tertawa panjang, di tengah roh jahat yang tak terhitung jumlahnya, dia membantai mereka secara ekstrim. Dia juga menemukan bahwa ki kematian yang berkumpul di pedang raja menjadi semakin kuat, semakin bersemangat, seolah-olah ada sesuatu yang bangkit dari ki kematian. Di ujung dataran, banyak petani yang tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan darah mereka mendidih ketika melihat pemandangan ini. Terutama ketika Zuowen berkata, meskipun saya sendirian, saya akan tetap maju. Para penggarap semuanya merasa bersalah, serta gelombang gairah yang sudah lama tidak mereka rasakan. Meskipun aku sendirian, aku akan tetap maju. Kepala istana Jingyun bergumam dengan suara rendah. Meskipun matanya sedikit terpejam, indera ketuhanannya tertuju kuat pada tubuh Zuowen. Terutama ketika dia menemukan bahwa sosok ini, yang tidak terlihat kuat, telah menyerbu pasukan roh jahat. Jantungnya benar-benar berdebar kencang. Laki-laki macam apa yang dapat memiliki pikiran dan hati yang begitu luas? Yao Xiangjun menatap sosok Zuowen dengan linglung. Matanya yang indah telah lama berkabut, dan dia terus mengulang kata-kata Zuowen. Adegan yang terjadi hari ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan oleh kelompok kultifator ini. Itu sungguh tak terlupakan. Wajah Raja Raksasa sesuatu yang salah. Pandangannya tertuju pada pedang raja di tangan Zuowen. Lebih tepatnya, dia sedang menatap energi abu-abu yang menutupi permukaan pedang raja. Ki Kematian. Raja Raksasa akhirnya mengenali wajah sebenarnya dari energi abu-abu tersebut, dan dia terkejut. Dia juga tahu bahwa Ki Kematian adalah energi yang dapat menahan makhluk setengah mati seperti mereka, tapi itu sangat jarang. Bahkan di Deat Fali, Ki Kematian belum pernah muncul, namun pemuda berpakaian putih di depannya ini sebenarnya memiliki energi aneh ini. Mati. Raja Raksasa menyerang. Dia tahu bahwa tidak peduli berapa banyak roh jahat yang ada, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Zuowen yang memiliki Ki Kematian. Jadi, dialah satu-satunya yang dapat bergerak. Selain itu, Raja Raksasa juga khawatir bahwa Ki Kematian di tubuh Zuowen akan menguat saat ia membunuh roh-roh jahat. Pada saat itu, Ki Kematian akan mencapai tingkat yang dapat mengancamnya. Kita harus tahu bahwa Ki Kematian tidak hanya menahan roh jahat, tetapi juga Raja Raksasa sendiri. Tentu saja, Ki Kematian di tubuh Zuowen tidak terlalu kuat saat ini, jadi tidak cukup untuk mengancam Raja Raksasa. Namun, seiring dengan menguatnya Ki Kematian, pasti akan mencapai tingkat yang dapat mengancam Raja Raksasa. Oleh karena itu, Raja Raksasa tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi. Sebuah telapak tangan besar seukuran gunung kecil turun dari langit dan jatuh dengan keras di depan Zuowen. Angin kencang yang tak terhitung jumlahnya menyapu telapak tangan menyebabkan semua roh jahat dalam jarak 100 mil terkoyak menjadi bubuk. Zuowen merasakan angin kencang yang mengerikan dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat telapak tangan mengerikan yang semakin dekat. Rambut panjangnya yang anggun tiba-tiba berkibar di belakangnya, tetapi tatapannya menjadi sangat serius. Tangan kanan Zuowen mencengkeram pedang Raja, lalu dia melompat dan menebas telapak tangannya. Wah! Telapak tangan besar dan pedang Raja bertabrakan, menyebabkan ruang dalam jarak ribuan mil runtuh. Karena energi tabrakan yang kuat, ruang yang runtuh dipenuhi dengan warna-warna aneh yang beraneka warna. Suara mendesing. Sesosok tiba-tiba terbang keluar, dan telapak tangan besar itu juga berhenti di udara, bergetar hebat. Zuowen tiba-tiba memutar pinggangnya dan berhenti dengan kuat di udara dengan bantuan kekuatan dari pinggangnya. Tatapannya sangat serius saat dia melihat telapak tangan besar di depannya, serta pemilik telapak tangan itu, Raja Raksasa. Zuowen menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia tidak merasa tertekan karena dia ditolak, tetapi tatapannya menjadi semakin cerah. Baru saja, ketika pedang raja berada di telapak tangan Raja Raksasa, dia jelas merasakan bahwa pedang raja yang diselimuti oleh ki kematian itu memang telah menyebabkan kerusakan yang cukup besar di telapak tangan Raja Raksasa. Terlebih lagi, ini hanya karena ki kematian pada pedang rajanya tidak cukup kuat. Jika lebih kuat, Zuowen yakin dia bisa memotong telapak tangan Raja Raksasa. Ekspresi Raja Raksasa agak jelek. Dia juga menemukan luka besar di telapak tangannya. Meski lukanya tidak serius, dia tahu bahwa luka itu bukan disebabkan oleh kekuatan Zuowen, melainkan kekuatan aura kematian. Memikirkan hal ini, niat membunuh Raja Raksasa terhadap Zuowen menjadi lebih mengerikan. Matilah aku lagi. Raja Raksasa meraung dengan marah dan mencabut pedang tulang besar di punggungnya. Dia dengan keras memotong kekosongan dan melemparkannya ke arah Zuowen. Raja Raksasa, yang memegang pedang tulang, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Serangan ini juga jauh lebih mengerikan dari serangan telapak tangan sebelumnya. Melihat Raja Raksasa mencabut pedang tulangnya, kepala istana Jingyun tahu bahwa keadaan tidak baik. Wajahnya menjadi sangat pucat. Saat itu, dia terpaksa menggunakan seratus bunga tisel karena pedang tulang Raja Raksasa. Baru setelah itu dia mampu memblokir Raja Raksasa, yang memegang pedang tulang, dan melarikan diri. Namun, dia juga mengalami cedera yang sangat serius karena hal tersebut. Hati-hati, Zuowen, kamu tidak bisa menghadapi pedang tulang ini secara langsung. Kepala istana Jingyun sepenuhnya melepaskan kendali dalam hatinya dan berteriak ke arah Zuowen. Zuowen berdiri diam di tempat dan tidak bergerak sedikitpun. Kemunculannya membuat kepala istana Jingyun semakin cemas. Banyak pembudidaya di tempat juga berkeringat untuk Zuowen. Raja pemakan. Zuowen berdiri melawan angin. Dengan lambayan lengan bajunya, Zuowen yang berpakaian hitam perlahan muncul di sampingnya. Mengaum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!